Keresahan pedagang daging ayam yang menggelar aksi mogok berjualan karena tingginya harga ayam brioler ditandingi dengan bazar murah ayam potong di kantor Polres Purwakarta. Puluhan warga mendatangi bazar murah ayam potong yang diadakan oleh Polres Purwakarta, mereka sudah mengantre sejak pagi meski bazar belum dibuka. Antrean didominasi oleh ibu-ibu yang sengaja datang ke lokasi bazar murah. Sejumlah anggota polisi pun ikut antre untuk membeli ayam potong yang saat ini tengah langka dan mahal. Kapolres Purwakarta, KBP Eduard Zulkarnain mengatakan, bazar murah ayam potong diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun Bayangkara ke-77 serta menindaklanjuti langkanya ayam potong di pasaran. Pihaknya menyediakan 2 ton ayam yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Ayam ini dijual seharga Rp35.000 per ekor. Semua di Tarlim, pedagang pecel ayam mengaku udah 3 hari tidak berjualan pecel ayam karena langka. Sehingga haknya jualan pecel bebek dan pecel lele. Di bazar tersebut dia membeli 30 ekor ayam sehingga bias jualan pecel ayam lagi. Warga lainnya Uni juga mengaku dalam 3 hari terakhir tidak mengkonsumsi daging ayam. Selain langka harganya juga mahal. Terima kasih telah menonton!